Assalamualaikum semuanya Sempol sepiral Yuk bisa yuk Bahan-bahannya cukup simple banget Kalian bisa langsung aja screenshot disini Dan kita langsung aja ke langkah pertama Karena sering banget aku tuh Ngasih tau ke kalian Kalau kalian gak punya chopper bisa pake blender Jadi di kesempatan kali ini aku bakal nyontohin Cara pembuatannya ya temen-temen ya Jadi kita langsung aja masukin ayam fillet 250 gram ke dalam blender Dipastiin lagi ayam filletnya itu Dipotong kecil-kecil ya Biar dia tuh lebih gampang di blender Kalian jangan lupa untuk masukin air Kurang lebih 50 ml Bawang putih 4 siung Terus disini aku ada 1 butir telur Jadi ini langsung aja aku blender ya temen-temen ya Soalnya bisa banget ngebantu Si ayamnya Biar ke blender gitu loh Setelah itu kita langsung aja blender Sampai dia bener-bener halus Jadi kalau pake blender itu Halusnya tuh bener-bener over banget ya temen-temen ya Kalau di chopper kan lebih kecincang Tapi kalau di blender dia tuh halusnya bener-bener Memuaskan sekali Kalian bisa lihat Cuman kalau di blender Dia tuh gak bisa nge-make tepung gitu loh temen-temen Jadi mau gak mau Setelah di blender Kita langsung aja keluarin dari wadahnya Kedalam baskom yang lebih gede seperti ini Setelah itu kita langsung aja tambahin Tepung tapioca kurang lebih 250 gram Jadi daging sama Tepung tapioca nya aku pake Perbandingan 1 banding 1 ya Terus disini untuk garam sama royco nya Masing-masing aku pake 1 sendok teh aja Terus disini Biar warnanya itu lebih cantik Soalnya kemarin aku gak pake pewarna Dan warnanya jelek banget ya temen-temen ya Jadi disini untuk pewarnanya aku pake 1 bungkus kecap manis Yang ukuran tuh 500 perak gitu loh temen-temen Itu kurang lebih kalau mau pake takaran sendok Kalian bisa pake 1-2 sendok Cuman karena aku adanya yang sasetan 500an Jadi aku pake 1 bungkus aja Biar gak ngebuang gitu loh temen-temen Dan kita langsung aja aduk Sampai semuanya tercampur rata Jadi kalau pake pewarna dia tuh lebih Cantik gitu warnanya Soalnya kemarin aku buat apa ya warnanya terlalu putih banget Dan kayak dipandangnya kurang enak gitu loh temen-temen Jadi paham gak sih Jadi biar rasanya sama bentuknya tuh sinkron gitu Jadi aku kasih pewarna Kalau semua bahannya udah masuk Kita langsung aja aduk Sampai semuanya tercampur rata Kalau adonannya udah tercampur rata Kita langsung aja masukin adonannya ke dalam plastik ya Jadi disini Aku juga bakal nyontohin Cara pake plastik biasa Biasanya tuh kan aku ngandelin plastik segitiga Plastik segitiga Jadi di kesempatan kali ini Aku bakal pake plastik kiluan Yang biasa buat es batu itu loh temen-temen Jadi kalau di kampung-kampung Gak punya cetakan es batu Biasanya pake plastik seperti yang kupunya Jadi kayak plastik kiluan Biasanya ini buat bungkus gula Jadi bentukannya kayak gini nih temen-temen Tuh Kalian pasti gak asing kan temen-temen ya Itu buat bungkus gula kiluan gitu Atau bungkus es batu Kalau aku sih punya ini buat bungkus es batu ya temen-temen ya Jadi kita langsung aja masukin Adonannya ke dalam sini Jadi kalau kalian gak punya plastik segitiga Bisa pake plastik seperti yang aku punya ini Jadi gak harus segitiga ya temen-temen ya Soalnya aku sering banget Ngasih tau kalau gak ada segitiga Bisa pake plastik biasa Karena aku gak pernah nyentuhin Jadi di kesempatan kali ini Aku bakalan contohin Pake bahan-bahan yang ada aja di rumah kalian gitu Kalau gak ada chopper bisa pake blender Kalau gak ada plastik segitiga bisa pake plastik biasa Dan kalau udah kita langsung aja lubangin ujungnya Kayak gini jangan terlalu gede-gede ya Dan kalian juga jangan lupa siapin air panas Karena di atas kompor itu panas ya temen-temen ya Jadi aku siapin aja air panas Dan aku siapin disini tusuk sampel ya Jadi Tusuk sampelnya itu dicuci bersih dulu Baru dikeringkan Biar dia tuh bisa dibentuk Jadi cara bentuknya kurang lebih seperti ini aja Kita mulai dari ujung Sesuai yang kita inginkan aja sih Mungkin Kalau kamping lebih panjang Dipanjangnya juga gak apa-apa Jadi untuk ukurannya Disesuaikan aja Pokoknya dililit-lilitin aja Seperti ini Kenapa disini aku pake tusuk sampel temen-temen Soalnya kalo pake tusuk sate kan kekecilan ya Jadi bentuknya gak kayak sampel Soalnya tusuk sampel ini juga harganya murah banget 5 ribu tuh udah pesen kebuk gede banget gitu loh temen-temen Jadi kalo kalian pengen jualan Terus lebih menjual gitu Aku saranin Pake tusuk sampel aja Biar keliatan gede gitu loh produk kita Dan Cara Buatnya tuh juga gamau banget Tinggal dililit-lilitin aja kayak gini Pokoknya dipastikan lagi Biar kalian gak gagal Tusuk sampelnya itu dicuci bersih Terus dikeringkan ya temen-temen ya Soalnya kalo Basah Dia tuh gak bisa nempel gitu loh adonannya Tuh Ini tuh simple banget Dan cepet kelarnya Untuk satu resepnya Jadinya sekitar 36 Bener-bener kayak Banyak banget Kalian bisa liat ya Tadi ya Aku cara membuatnya cuman di blender Aduk dan jadi Ini kalo udah selesai dicetak semuanya Kita langsung aja Panasin kompor ya Jadi Ini tuh Pokoknya dipastikan ya temen-temen ya Kalo kalian gak mau nyetaknya di atas kompor Kalian bisa siapin air panas Seperti yang aku punya Kalo udah banyak langsung direbus seperti ini Tuh Kalian bisa liat ya Ini tuh karena udah banyak Udah gak mau Jadi aku rebus aja temen-temen Soalnya dia kalo udah Masuk ke air dingin Atau Air dingin atau air es itu Air es Pokoknya intinya ada dua Kalo kalian pengen langsung kebentuk Yaitu Pertama pake air es Atau air anget Cuman kalo air es Nanti pas kita panasinnya Kan lebih lama ya Jadi disini aku Pake air anget aja Kita rebus kurang lebih 5 menitan gitu Kalo menurut kalian udah mateng Kita bisa langsung aja dinginkan Karena kemarin itu Aku tuh lagi sibuk banget Kayaknya kecapean deh Jadi ini tuh aku frozen dulu gitu loh temen-temen Belum sempet Ngegoreng Jadi ini tuh Aku bungkus dulu Di dalam plastik Terus aku masukin ke dalam kulkas Jadi Kalo dimasukin ke dalam kulkas Dipastiin lagi Ditaruh di tempat tertutup Seperti ini Biar adonannya tuh Gak kering temen-temen Ini kalian bisa liat ya Itu tuh kemarin Aku gak masukin ke dalam plastik Jadi sebagian ada yang kering Cuman karena aku Udah keburung lah Jadi aku masukin Dan akhirnya kurang habis Seperti itu Jadi kalo kalian mau nyimpen Apa-apa di freezer Kayak adonan bakso atau bakso Itu harus dibungkus ya temen-temen Biar adonannya gak kering Karena sampel itu Gak enak kalo gak pake telur Jadi kita Siapin telur ceploknya dulu ya Ini aku pake satu butir Dan jangan lupa dikasih roiko Ini secukupnya aja sih Soalnya kemarin aku sempet goreng Tanpa pake telur Itu rasanya kurang enak temen-temen Jadi kalo kalian Pengen mantuliti rasanya Jangan lupa ditambahin Satu butir telur Ini jangan langsung dimasukin Jadi goreng sampel itu Pertama kita matengin dulu Sampelnya baru kita kasih celupan telur Biar telurnya itu Gak gosong duluan gitu loh Jadi kita masak dulu Sampelnya ini tuh Sampai mateng Kita goreng secukupnya aja ya temen-temen ya Soalnya ini satu Keliatannya tuh kan kecil ya Tapi sebenernya itu Kayak Isinya banyak banget gitu loh Pahal gak sih Jadi kayak Kecil-kecil cabai rawat gitu Keliatannya aja kecil Tapi kalo kita makan tuh Bener-bener kayak puas Aku tuh kalo makan Sempol Sensasinya tuh kayak Padahal ini tuh kan Cemilan lokal ya temen-temen ya Tapi aku tuh ngerasainnya Kayak cemilan ala-ala Korea gitu sih Kayak Ngayalnya kayak Itu loh Kue ikan Jadi aku tuh ngayal kayak Makan kue ikan Padahal ini kan sampel Tapi kayak Rasanya tuh berasa Makanan ala-ala Korea gitu loh temen-temen Jadi Buat kalian yang pengen ngerasain Sensasi ala Korea Sok cobain resep aku ini Apalagi sekarang ini kan lagi musim Hujan-hujan kayak gini Nyemil yang anget-anget Enak gak sih Seriusan Daripada kalian beli terus Satu tusuknya seribuan Sok langsung aja buat di rumah Ini tuh bener-bener super nikmat Abis Biasanya kan kita kalo jualan gitu Suka parno gitu ya temen-temen ya Ya gak sih aku tuh kalo jualan gitu Suka parno gitu loh Buatnya jorok atau enggak Apalah gitu Tapi kan Kadang ada orang yang fanatik Tapi aku tuh kadang parno Tapi gak terlalu fanatik gitu loh Jadi kayak Ya udahlah ya namanya juga Yang penting kita gak tau kan gitu Tapi kalo kalian pengen yang bener-bener Bener-bener super bersih gitu Cara pembuatannya Sok buat sendiri di rumah Karena ini tuh caranya tuh simple banget Dan gorengnya cuman digoreng Terus digoreng setengah mateng Setelah itu dikasih telur Kralbi Ya kayak tadi Kayak goreng sampel biasanya Dan ini tuh campuran tepung Sama ayamnya tuh juga Satu banding satu Dan bayangin Hasilnya sebanyak apa Walaupun ini tepungnya tuh banyak banget Tapi seriusan ini tuh enak banget temen-temen Aku tuh bukan mengada-ngada Soalnya kayak Gimana ya Aku sendiri kayak Mau buat lagi gitu Karena tadi telurnya tuh sisa Aku takut ngebuang ya temen-temen ya Jadi telurnya itu aku goreng aja sekalian gitu Aku taruh di atas-atasnya Tapi kalo kalian mau jualan Kalo kayak seperti yang aku punya tadi Dijamin kalian tuh bakalan bangkrut temen-temen Ya gak bangkrut sih Tapi lebih Aku rekomen Cuman diculup-culupin aja sih Kalo kalian jualan Dan ini dia hasilnya Setelah aku goreng Tuh Segede paha kan Segede paha ayam maksud aku Sosis spiral udah Kentang spiral juga udah Yang belum Sampel spiral Jadi buat kalian yang penasaran sama sampel spiral So aku langsung aja dicobain di rumah Ini aku langsung aja cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh Lembut Empuk gitu loh temen-temen Jadi gak kenyal-kenyal banget Tapi ini empuk dan enak banget Ayamnya tuh berasa banget gitu loh temen-temen Dan guripol Buat kalian yang penasaran sama rasanya So aku langsung aja dicobain di rumah Ini tuh anak aku yang 3 tahun aja Suka banget temen-temen Apalagi yang lidah-lidah kita ya So aku langsung aja dicobain di rumah Thank you thank you Buat kalian udah nonton Doon Bye selamat menikmati